halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Nia MN halo guys apa kabar kalian semua pada di pagi hari ini hari Jumat di tempatnya aku akan menunjukkan bagaimana sih kita membuat menu diet yang simple khususnya buat anak-anak perantuan ya yang lagi pengen diet-diet yang ingin membutuhkan budi-budi yang ramping-ramping gitu enggak usah pakai kolesterol yang banyak-banyak lah kayak seperti di Indonesia biasanya kan kalau kita orang Indonesia itu kan makan ikan ini kan kita gorengnya itu di kuali ya guys kuali itu yang yang banyak banget itu minyaknya aku juga udah lihat sendiri kalau aku pulang ke Indonesia perhubungan saya tinggal di sini dan semenjak kecil juga saya sudah merantau 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 bertambahnya umur bertambahnya pengembangan bertambahnya juga pengetahuan ya guys karena aku berhubungan aku kebanyakan itu ikut orang ya guys jadi kita itu kita itu tahu gitu gimana apa sih makanan yang bisa membuat tubuh mereka itu ramping-ramping nah disitu aku tahu disitu aku dapat ilmunya kalau orang luar itu guys makanya enggak semua enggak semua itu yang mengandung kolesterol ya guys hari ini aku ingin menunjukkan bagaimana tutorial untuk membuat ikan tapi ini ikannya bukan di kuali ya guys kita membuat ikannya buat ala open Oke let's go gimana sih caranya bikinnya ini bikinnya murni ya tanpa minyak yang harus kita membutuhkan penuh kuali itu enggak usah kita cukup membutuhkan tadaaa hanya dua sendok dua sendok minyak zaitun dan bumbunya itu apa sih nah kasih tahu bumbunya itu sangat simpel guys sini ada daun seledri satu bunting daun seledri kalau di di Indonesia itu namanya bunting atau unting lah gitu lah saya udah lupa sini ada satu sendok satu sendok garam nah ini nih yang yang gampang dicari di mana-mana ini namanya sambal saset karena aku nggak ada waktu bikin sambalnya kita taruh aja namanya juga tips bukan buat orang yang lagi sibuklah kayak anak perantauan kayak anak pegawai ya kayak seperti gitu lah kayak anak kuliahan nah sekarang aku ini bagikan tips yang ini nih sambal ini kan udah apa namanya udah ada di warung dimana-mana nah kita tambahin satu sendok sambal dan ini yang enggak jauh dari bumbu ini ini dia adalah adalah bawang putih subhanallah tadi mau lupa ya saya nggak tahu ya ini anyway saya bahasa Indonesia saya itu semakin lama semakin memudar-mudar kadang inget kadang-kadang inget kadang-kadang ya maklum aja ya jamak-jamakin aja soalnya hidup saya itu kebanyakan diperantauan daripada di negeri di negeri kita sendiri nah selanjutnya kita cukup untuk menyiapkan setengah gelas air nanti kita buat memanggang ikannya cukup setengah gelas air nggak usah pakai nggak perlu pakai minyak ya guys cukup setengah gelas air oke gimana caranya with the way let's go sekarang kita mau membuat bumbunya gini kita tumis-tumis pertama kita masukin bawang putihnya dulu setelah itu kita oseng-tumis ya guys ini gini 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 kita oseng-tumis sampai merata bumbunya ini bawang putihnya ini sampai lihat itu baunya itu harum ya aku aku mau buat buat video ini mau bikin kayak seperti logaku itu ada tiga kayak seperti Inggris campur Indonesia campur loga timur tengah juga ya guys sekarang kita oseng-oseng seperti ini lihat itu kan sudah bawang putihnya sudah mulai dan campur ya guys sekarang kita masukkan daun selebri nya gini oke gini 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 simpel terus kita matiin akhirnya udah jadikan bumbunya guys tuh bumbunya cantik warnanya hijau-jauh gitu selanjutnya terus selanjutnya kita akan meleskan itu ikannya itu udah aku potong-potong seperti ini ya guys supaya itu supaya itu bumbunya masuk ke dalam resah dan sekarang sekarang aku mau taruh ikannya itu di dalam ini ya di dalam teplon yang aku udah kasih air kita taruh gini kita taruh gini kita terus nih bumbunya 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 kita tuangin di atasnya ya guys gini-gini atasnya dia nih terus kita ratain seperti ini biar masuk dia ke dalam-dalamnya ke dalam-dalam utangnya ini masuk kita ke dalam-dalamnya gini oke oke ini kan udah rata gini-gini ya gini-gini semoga rata nah sekarang kita tutup pakai silver terus kita nyalain open-nya tuh dari bawah kita nyalain dari bawah dulu terus nanti kita taruh suhunya itu 200 200 derajat ya guys terus kita taruh di dalam oven ini kita masukkan oven terus kita tutup kita tunggu selama 20 menit ya guys kita tunggu selama 20 menit ya oke dan akan menghasilkan seperti tadaaa nah ini kan yang aku bikin tadi simpelkan guys ini tips-tips buat orang yang sibuk atau yang lagi menjalankan diet atau atau yang lagi banyak kerjaan namanya juga kita perantauan ya guys nah ini ini dia ikan diet menu diet simple 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 oke guys jangan lupa ya untuk like comment dan subscribe dan share video ini bagikan untuk ke teman kalian semua oh ya guys aku membuat video ini murni loh tanpa adanya seperti efek edit itu seperti ini ini itu aku membuat channel aku ini pemula ini dengan channel yang murni karena aku belum bisa ngeditnya apa adanya aja ya guys kalau kalian mau menyukain video aku silahkan bisa di bisa di subscribe bisa di share bisa juga buat komen bertanya-tanya terus seperti bagaimana sih bagaimana